Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas cara merasakan energi di suatu tempat atau di sekitar kita Misal seperti di kebun atau di kuburan atau di tempat keramat lainnya Ini bisa sedulur digunakan untuk seperti mendeteksi makhluk gaib Atau mendeteksi seperti benda pusaka atau mistika Kunci pertama untuk bisa merasakan sedulur seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya Yaitu mengaktifkan radar gaib yang ada di telapak tangan kita Jadi sedulur aktifkan Dan untuk mengaktifkannya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya Yaitu untuk mengaktifkan radar gaib yang ada di telapak tangan kita Untuk caranya sedulur bisa tonton video saya yang cara mengaktifkan energi dalam tubuh Cek di video saya sebelumnya atau amalkan amalan penguat wadah batin Itu fungsinya banyak ya utama untuk memperkuat benda batin kita Untuk seperti membuka aura dan juga Seperti Seperti apa ya Membangkitkan radar gaib yang ada di telapak tangan kita Jadi sedulur aktifkan Tapi sebelum itu kita seperti biasa Mepi dulu dulu Bismillahirrahmanirrahim Caranya sangat mudah Ini menurut saya ya hampir sama Caranya dengan video yang kemarin ya Yang membuat berbeda Jika kemarin kita bahas tentang Merasakan energi di benda bertuah Dan sekarang kita membahas Cara merasakan energi di suatu tempat Jadi caranya tinggal sedulur Julurkan tangan sedulur di tempat tersebut Misal sedulur ada di Misal sedulur ada di Tempat angker ya sedulur Julurkan saja tangan kanannya Atau tangan kiri Tapi lebih baik dengan tangan kanan Karena itu lebih sopan Karena ditakutkan di tempat itu Memang ada penunggunya Jadi kita lebih sopan di sana Jadi sedulur dilurkan Ini seperti video yang kemarin ya Kita tidak menggunakan mantra Tidak menggunakan ritual Tidak menggunakan puasa Jadi kita berniat saja Ya Allah Bila hamba kekuatan Bila hamba ridhomo Untuk merasakan energi yang ada di tempat ini Jadi untuk yang di tempat angker Atau di kuburan Sedulur tidak usah pejamkan mata Sedulur buka saja matanya Intinya fokusnya di sini Fokuskan Jadi sedulur cari saja Biasanya kalau yang radar gaibnya aktif Ini tangannya bergerak sendiri Tangannya akan mencari sendiri Jadi tinggal sedulur ikutkan saja Tapi yang masih baru aktif Radar gaibnya atau belum aktif Sedulur cari saja Otomatis Maksudnya manual Sedulur cari Jadi sedulur gerakan tangannya Cari Nah biasanya untuk di tempat yang Berenergi Atau seperti ada penunggunya Atau ada mustika Atau seperti Benda pusaka itu Rasanya sama Seperti yang kemarin Itu seperti ada gumpalan Atau di jari-jari Seperti kesetrum Atau hawa Seperti hawa panas Hawa dingin Jadi sedulur deteksi saja Rasa Makhluk gaib Dengan Benda pusaka Atau mustika Itu rasanya sama Ya seperti ada gumpalan Kesetrum Dan hawa panas Hawa dingin Jadi saat sedulur cari Dan saat Sudah terasa Berarti disitu Ada penunggunya Atau Ada mustika Atau Benda pusakanya Jadi Cara ini Mudah sekali Intinya radar gaib sedulur Sudah aktif Jadi untuk yang ingin Mempraktekannya Bisa praktek langsung Dan jika belum Terasa Sedulur Berarti Radar gaib Sedulur Belum aktif Jadi Diaktifkan dulu Dan untuk Mengaktifkannya Tidak lama Sekitar 5 menit Sudah aktif Jadi sedulur Ikuti saja Untuk yang Mengaktifkan radar gaib itu Sedulur Tonton saja Video saya Yang Cara mengaktifkan Energi dalam tubuh Itu yang lebih cepat Kalau yang untuk Mengamalkan Amalan penguat Benda batin Harus 7 malam Atau Harus di istiqomakan Karena memang Fungsinya banyak disana Bukan untuk Mengaktifkan radar gaib Saja Tapi yang Untuk hanya Mengaktifkan radar gaib Sedulur Bisa Cek video saya Yang cara mengaktifkan Energi dalam tubuh Jadi tinggal sedulur Dilurkan saja Tangannya Setelah itu Sudah terasa Berarti disitu Ada penyunggunya Atau ada Batu mestika Atau Benda pusakanya Baik sedulur Mudah-mudahan Video ini bisa menjawab Pertanyaan sedulur Yang bertanya Kepada saya Atau Meminta kepada saya Untuk Memberikan cara Untuk bisa merasakan energi Siapapun Sedulur yang meminta ini Mudah-mudahan Video ini bisa menjawab Pertanyaan sedulur Dan bisa berguna Untuk kita semua Amin Amin Baik sedulur Kita akhiri saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh